Dari tanggal 12 hingga 14 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Daerah Tabalong telah menetapkan daftar caleg sementara. DCS diumumkan di tiap-tiap kecamatan, media cetak, elektronik, dan situs info pemilu KPU Go ID. Selain mengumumkan daftar caleg sementara, dari tanggal 12 hingga 21 Agustus, KPUD juga membuka tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait daftar caleg sementara yang telah ditetapkan tersebut. Komisioner Divisi Teknis KPUD Tabalong Abdillah mengatakan masyarakat harus menyertakan identitas diri saat ingin memberikan masukan dan tanggapan pada caleg dengan mengisi formulir yang diletakkan di setiap kecamatan. Silahkan nanti diisi, nama, kemudian alamat dari yang bersangkutan, terakhir dimuat tentang partai yang ingin diberi tanggapan, beserta calegnya. Nah kemudian itu disampaikan ke KPU, KPUD Tabalong. Abdillah menambahkan masyarakat yang mengirimkan masukan maupun tanggapan tanpa menyertakan identitas diri akan menyulitkan KPUD Tabalong dalam menindaklanjuti tanggapan warga. Halis Muhajir, TV Tabalong melaporkan.